Masih banyak pertanyaan lainnya, namun kita lanjut dulu ke box selanjutnya. Pak, pilih box nomor berapa? Eh, berapa nih? Yang belum, nomor, belum ada, Pak? Oke, sebentar, kita buka. Enam. Buka box nomor enam. Kaula muda. Kita semua banget ya, teman-teman. Baik, bicara soal kaula muda, saya yakin kita semuanya di sini memiliki jiwa-jiwa muda, walaupun usianya tidak lagi muda. Saya percaya, teman-teman. Namun kita akan lihat, ada situasi yang agak ironis sekarang ya, terkait dengan Gensi atau kaula muda sekarang. Kita ada artikelnya, coba kita lihat dulu. Pengangguran Gensi tinggi, pemerintah diminta prioritaskan sektor padat karya. Nah, bagaimana Bapak selaku Ketua Kadin yang juga menggawangi seluruh para pengusaha ini, melihat pengangguran anak-anak muda yang merupakan bagian dari modal generasi emas ke depan. Tapi kok sampai sekarang banyak penganggurannya? Kecemasan saya itu, kita selalu bicara bonus demografi. Yang dimana tadi, bahwa populasi Indonesia itu banyak yang muda-muda. Iya kan, makanya waktu pemilih kemarin itu, for the first time itu 50-60 persen. Itu pemilih pertama ataupun kedua. Iya kan, istilahnya muda-muda semua. Nah, disinilah yang memang kita harus melihat kembali, skill. Makanya saya senang sekali, ini sekali dengan fokasi-fokasi. Kenapa? Supaya ke fokasi itu langsung ke prakteknya. Bagaimana memperkenjakan itu skill yang benar. Nah, tapi kita harus melihat fakta yang ada. Bahwa sekarang ini, tadi dengan ada teknologi, saya katakan jumlah yang namanya pekerjaan menurun. Makanya kita fokus terhadap lebih banyak investasi-investasi yang bisa masuk. Karena investasilah yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi kita juga harus lihat sekarang ini program di Kadin salah satunya adalah. Sekarang membayangkan ini, waduh ini kalau 10 tahun lagi ya. Tambah banyak anak-anak muda, pekerjaannya nggak ada, kurang bagaimana? Nah, yang saya takutkan investasinya yang kurang cepat ataupun tadi karena pengurangan teknologi. Nah, sekarang kita harus melihat juga di luar. Kenapa harus melihat di Indonesia saja? Di luar itu banyak negara-negara yang demografinya itu senior, tua-tua. Nah, ini menjadi suatu proses kesempatan. Jadi, ada program yang namanya misalnya contoh mari kita bekerja, dan lain-lain. Itu apa? Untuk adik-adik bisa mencoba bekerja di luar. Nah, ini kita lagi buat pilot-pilot proyek. Nggak mudah, tapi sekarang ini sudah banyak negara yang membutuhkan yang namanya skill-skill dari Indonesia. Kita lihat sekarang, dari skill yang ada di Indonesia, kita lihat di luar. Oke, butuhnya apa skill-nya? Sekarang kita lihat dulu apa yang adanya. Kita lihat skill yang ada, ya udah. Kerja di sana. Karena apa? Bagus kok mengeksplorasi, nambah pengetahuan, berhubungan dengan apa namanya, istilahnya dengan orang-orang yang, ya ada yang bule, ada yang Jepang, ada yang China, dari mana-mana gitu kan. Dan ini membuka suatu, suatu sebutnya knowledge base yang baru gitu. Nah, jadi tadi, yes, kita harus sekarang bagaimana mencari solusi untuk yang namanya bonus demokrasi tadi. Ini kan tentang generasi muda ini kan memang tantangannya luar biasa ya, Pak. Tapi saya mau mengajak lebih maju lah. Itu kalau generasi muda, Pak Arsad menyarankan, ini kita bicara generasi muda yang sudah bekerja, yang produktif. Itu mereka investasi lebih baik dalam bentuk falas atau emas, Pak? Investasi dimanapun baik. Tapi yang paling penting adalah memastikan investasi itu memang yang sedikit tahu dari pemerintah. Misalnya kalau investasi itu OJK, pastikan, dicek dulu, jangan masuk-masukin duitnya, tuan-tuan duitnya hilang, bodong, kan itu. Kalau TAPERA ini investasi, bukan ya? Tabungan pemotongan rakyat ini, eh, tabungan apa, perumahan rakyat itu pemotongan. Pertanyaan kalau bicara TAPERA, pertanyaan ini, kalau buat saya lihat ini dulu. Kalau bicara spiritnya, spiritnya saya setuju, spirit ya. Kenapa? Karena bicaranya itu adalah, ini banyak yang namanya generasi muda yang belum punya kediaman atau rumah. Kan gitu. Yang dimana, waduh gimana nih kita membangun rumah-rumah ini dan supaya tadi bisa yang affordable, yang bisa. Nah, itu ide spiritnya itu, supaya semua orang Indonesia punya rumah. Kurang lebih itu spiritnya. Nah, sekarang dari spiritnya, dari spiritnya pertanyaan mendasar sekarang, apa? Saya mengatakan ditanya, setuju tidak? Saya bilang gini, spiritnya saya setuju. Tetapi, yuk harus kita lihat kembali apakah pertanyaannya. Pertama adalah, ini TAPERA ini mau diapain? Cara bekerjanya bagaimana? Ada jaminan nggak itu rumahnya? Nah, jaminan itu apa-apa programnya, nanti pendanaan ini mau bagaimana? Misalnya gitu. Lalu, apakah sudah dibicarakan? Sebetulnya gini, apakah kan banyak, ini BPJS dan lain-lain. Kalau dilihat lagi, ada nggak memang fungsi rumah di situ juga pada waktu itu? Nah, ini kan kita harus bicara. Bicara dengan pengusaha, bicara dengan pekerja. Mungkin banyak yang kaget, menurut saya. Sudah pernah diajak bicara nggak sih Pak, untuk kelompok para pengusaha ini, soal TAPERA ini? Karena sudah diputuskan. Betul. Nah, tadi bahwa, kadang-kadang kita dalam proses dalam apapun dalam hidup ini, kadang-kadang kita memutuskan sesuatu, ya kan? Kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah. Ya kan? Ada yang harus kita koreksi. Ya, oke. Buat saya, saya bilang tinjau ulang. Kita lihat kembali. Ditempatkan. Saya tahu teman-teman, masih banyak ya, yang ingin disampaikan dan ditanyakan ke Pak Arsyad. Namun sayang sekali, waktu kita terbatas, saya akan langsung saja kepada para panelis. Saya tidak ingin ada pertanyaan, tapi titipan pesan apa ke Pak Arsyad, tentang harapan-harapan yang ingin kemudian bisa dicapai begitu untuk kemajuan Indonesia ke depan. Silahkan, melalui sosok Arsyad Rashid sekarang. Silahkan, dari Peter dulu. Iya, sebenarnya saya ingin men-simplifikasi pertanyaannya Pak. Bapak ingin dikenang oleh bangsa Indonesia sebagai seorang apa Pak? Tadi kan kita lihat, kayaknya Bapak pinter bicara juga nih, ada bakat politiknya juga nih sebenarnya kayak mana nih. Tapi juga seorang pengusaha handal juga. Tapi sosok spiritualnya juga cukup kuat. Multi talenta ya? Multi talenta gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak ini ingin dikenang oleh bangsa Indonesia, telah ini sebagai apa? Kalau pengen, pengen boleh dong cita-cita. Boleh. Sebagai Bapak Ekonomi Pancasila. Langsung on point, Bapak Ekonomi Pancasila, kita dukung gak ya teman-teman? Dukung dong. Oke, kalau Shirley silahkan. Sekarang yang paling kami rindukan sebagai anak muda adalah contoh Pak. Teladan, inspirasi. Teruslah menjadi inspirasi Pak. Mantap. Harapan saya sih, karena saya juga pelaku UKM. Dan rasanya punya value yang sama. Harapannya memang bisa mendorong untuk Ekonomi Pancasila tadi. Bahwa lebih banyak lagi usaha-usaha sosial yang berdampak dan memiliki profit ya Pak ya. Tapi, Rianis, setuju gak Pak Arsyat ini menjadi Bapak Ekonomi Pancasila? Sangat setuju. Kenapa? Karena mikirin 99% angkatan kerja yang saat ini sedang dalam kesulitan. Tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan ini yang harapannya Indonesia Emas 2045. Sukses Pak. Pak Hinsat. Ini, tadi kan ada cuan-cuan klub. Terus, Pak Arsyat itu jadi ketua panahan. Emang ada cuannya Pak? Jadi ketua panahan. Kenapa panahan, Pak? Memanah itu melakukan fokus. Konsentrasi. Menuju satu poin. Nah, buat saya, kita ini harus fokus. Fokus bekerja, fokus untuk ini, kerja keras. Nah, itu yang menjadi, mengatakan buat saya, panahan itu adalah to get the target dan fokus untuk mendapatkan itu. Terima kasih Pak Arsyat Rashid untuk pesan dan juga inspirasinya. Boleh berbagi kisah cerita yang luar biasa. Di Q&A pada malam hari ini ada juga rekan-rekan panelis yang juga luar biasa memberikan banyak sekali pertanyaan, input, dan juga masukan yang luar biasa dan rekan-rekan mahasiswa juga. Jadi gak ada salahnya saat ini kebahagiaan kita malam hari ini tidak hanya kedatangan bintang tamu, panelis, dan juga audiens yang luar biasa. Tapi malam ini kita juga melahirkan Bapak Ekonomi Pancasila, Indonesia. Tepuk tangan. Boleh Pak, nanti di Wikipedia boleh ditambahin Pak Bapak Ekonomi Pancasila ya. Sah ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Arsyat dan juga terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan dan para pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.